Hai guys, jadi buat lagi channel aku Di video kali ini aku mau bikin tutorial catok lagi Karena kemarin itu aku sempet bikin tutorial Cuman itu tuh masih yang gampang Dan juga catokannya tuh agak beda Itu yang catokan platnya tuh agak lebar Tapi sekarang aku mau bikin Versi yang lebih upgrade-nya lagi Yang lebih curly lagi Dan kali ini aku pake catokan Yang mungkin rata-rata kita semua tuh punya Yang platnya tuh kayak gini Yang gak terlalu lebar Jadi kita langsung aja ke tutorialnya Dan kalian jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis Apalagi kalo misalkan kalian yang lagi mau belajar Kalian usahakan sambil nonton video Itu sambil kalian ambil catokan kalian Panasin dan juga kalian harus nyatok bareng aku Supaya kita tuh step by step-nya Kita belajar bareng Nah jadi ini rambut before-nya Rambut aku tuh tipe rambut yang lemes Jatoh dan sangat lurus Jadi kalo misalkan gak catok Itu bener-bener keliatan tipis banget rambutku Dan kayak gak ada volume-nya sama sekali Tapi kalo catok tuh jadi bagus Pertama-tama kalian harus dan wajib siapin sisir Karena sisir itu akan ngebantu rambut kalian Supaya lebih rapi Jadi pokoknya kalian sebelum mulai itu Wajib sisir rambut kalian Yang kedua of course kalian itu butuh jepitan Dan kalian bisa pake jepitan apapun Dan yang ketiga of course kalian butuh catokan Sebenernya guys Kalo kalian mau pake catokan yang kayak gini Atau catokan yang platnya agak lebar Atau kalian mau pake curling iron Dengan cara yang akan aku tunjukin ke kalian ini tuh Pisa semuanya Jadi kalian bisa menyesuaikan aja Catokan apa yang ada di rumah kalian Selalu kalo mau nyatoh Aku ngepart rambutku Dan ini aku mau panasin catokanku Kalo kalian mau samaan kayak aku Ini tuh catokannya lumayan rekomen Jadi dia itu Suhunya bisa kalian adjust Terus dia juga fungsinya bisa untuk ngelurusin Bisa untuk bikin curly Atau kayak mau bikin look yang kayak ngeblow gitu Dan pas kalian pasang ini tuh Suhunya akan menyesuaikan dengan suhu terakhir yang kalian pake Jadi gak setiap pake tuh harus diatur-atur lagi gitu suhunya Jadi dia udah otomatis Akan mengingat terakhir itu kalian pake di suhu berapa Dan pas pasang dia itu akan terus naik kayak gini Sampai mencapai suhu yang biasanya kalian pake Aku biasanya itu di 180 Dan kalo udah sampe di suhunya Dia akan bunyi kayak tadi Nah ini kan aku mau bikin yang versi curly Jadi dia itu caranya adalah Kalian tuh jepit Di agak tengah atas Kayak gini Jepit Terus ini rambutnya kalian bawa ke depan Kayak gini Terus ini catokannya sambil kalian putar Ini kan posisinya rambut masih di atas kan guys Pokoknya kalian putar terus Sampai posisi rambutnya itu jadi kayak di tengah Kayak gini Tarik kan di atas sini kan Sekarang dia tuh udah di tengah Kayak gini Dan ini tinggal kalian tarik aja perlahan-lahan Tinggal ditarik lurus aja Nah Ini tuh curly banget Karena aku sambil ngomongnya itu kan pelan-pelan banget kan Jadi Untuk curlynya itu bisa kalian adjust sendiri Kalian mau yang se curly ini Atau gak yang terlalu curly kayak gini Itu tinggal kalian atur di slide-nya Kalo kalian gak mau yang se curly ini Kalian bisa pake Jepitnya itu dengan cara yang sama Tetep jepit di tengah atas Ini tetep bawa ke depan Ininya juga tetep diputar Sampai dia jadi di tengah Nah perbedaannya adalah di speednya Kalian bisa tarik lebih cepat dibandingkan yang tadi Ini tuh lebih cepat kan Nah Hasilnya dia lebih loose Dibandingkan yang ini Kelihatan kan perbedaannya Jadi sama ini kalian jepit Ini bawa ke depan Ininya diputar Sampai dia itu ada di tengah Posisi rambutnya Dan tinggal ditarik aja Nah Dia akan langsung jadi kayak gini guys Jadi sekali lagi Ini jepit di tengah Ini bawa ke depan Ininya diputar Sampai rambutnya ada di tengah Dan tinggal ditarik Kalau kalian udah tau tekniknya Sekali tarik itu udah pasti Bisa langsung jadi guys Seksion pertama udah selesai Kita lanjut lagi Naik ke bagian atas Ini dijepit dulu Habis itu rambut yang belakang Dibawa ke depan Dan ini didorong ke depan Jangan lupa per seksion itu harus sambil di sisir Sekali lagi kalau kalian lagi belajar Ikutin sama-sama bareng aku Supaya kita tuh belajarnya tuh barengan Jadi ambil cotokannya Jepit di bagian tengah Agak atas Ini diputar Ini juga sambil diputar Sampai dia tuh jadi di tengah Dan ini udah tinggal kalian tarik aja Kalaupun kalian masih gagal Kalian itu coba rambutnya itu ambil sedikit Atau kalian itu belajar untuk muter si catokannya kayak gini Karena biasanya tuh kalau masih belajar Muterin si catokannya itu kita masih agak kaku Ini tuh tinggal belajar aja sih Aku juga awal-awal nyatok tuh masih fail guys Gak yang langsung bisa gitu Tetep belajar Jadi kalian kalau mau belajar nyatok Usahakan kalian setiap kalian ada waktu untuk belajar Ya kalian belajar Ini sekali lagi ini jepit Ini dibawa ke depan Ini sambil diputar Sampai labunya itu udah di tengah Dan ini tinggal kalian tarik Kalau misalkan tipe catokan kalian itu gak yang licin Yang bisa sekali tarik Itu gak masalah guys Kalau kalian mau samaan catokannya Nanti aku akan bantu cantumin linknya Di description box di bawah Nah ini part yang kedua juga udah selesai Dan kita lanjut lagi ke bagian yang paling atas Karena rambut aku tuh gak terlalu banyak Ini cenderung tipis Jadi aku tuh cuman bagi jadi tiga aja Tapi kalau misalkan kalian mau bagi jadi empat juga boleh Untuk part yang paling belakang ini Aku tetep pakai cara yang sama Ambilnya itu dari tengah atas Putar ke depan Ini juga sambil diputar Sambil rambutnya tuh ngadap bawah Kayak gini Dan ini tinggal ditarik kayak biasa Kayak gini Ini tinggal dilempar aja ke belakang Nah untuk part yang dua ini Itu aku gak mau ambil terlalu dari atas Kayak tadi Jadi aku cenderung ambilnya tuh setengah ke bawah Kayak gini Tapi aku pakai cara yang sama Kayak cuman di ujungnya aja Dan aku pakai cara yang sama Nah gini Jadi dia tuh curlinya cuman di bagian ujung kayak gini Jadi dia gak akan jadi terlalu pendek Ini juga jemputnya cuman di bagian ujung Bawa ke depan Sambil dipegangi Ini tinggal diputar lagi Sampai dia tuh posisinya ada di tengah Dan tinggal ditarik Jadi dia tuh gak terlalu pendek Yang ini sama ya kayak yang tadi Jadi ini juga kalian Karena ini masih part yang agak panjang Kalian jepitnya di agak tengah Atas Ini kalian puter Sambil ini juga diputar Sampai dia posisinya ada di tengah Gini Dan ini adalah part yang terakhir Dan ini adalah part yang terakhir Kita pakai cara yang sama jepit lagi Bentar Nah untuk poniku Biasanya aku pakai roll yang jumbo Kayak gini Untuk di roll Tanpa aku catok Karena biasanya kalau aku catok Untuk poni yang sependek ini Biasanya tuh dia malah jadi agak aneh Jadi aku biarin aja Ini ya guys khusus poni Biasanya aku ambil kayak gini Terus pakai roll yang jumbo Karena kalau pakai roll biasa Itu kadang suka gak jumbo Gini Dan ini tinggal aku dimin Dari rambut ini Itu yang bagian bawah Mau aku jedai Terus kalian tinggal ambil Pakai kedua tangan Jempol kalian kalian siapin disini Ini akan jadi tempat kita gak gulung rambut Terus ini digulung ke jari kalian yang jempol Terus ini juga digulung Nah kalau udah biasanya tinggal aku tunggu aja Selama kurang lebih 10-15 menit Dan aku akan liatin ke kalian Hasilnya tuh kayak gimana Oke guys jadi ini udah selesai Jadi hasilnya tuh kurang lebih kayak gini Dan ini tuh bertahan lama banget Kalau misalkan aku catokan itu Dan aku jedai Itu biasanya bisa bertahan berhari-hari Pokoknya sampai nanti aku keramas lagi Biasanya aku keramas 2-3 hari sekali kan Biasanya 2 hari sekali sih Kalau 2 hari sekali tuh Pasti sampai besokannya tuh Masih bagus banget Kerlinya Asal kalian itu Rajin ngejedai aja Jadi kalau misalkan kalian gak lagi ngapa-ngapain Kalian jedai aja Atau misalkan kalian mau tidur Kalian jepit aja rambut kalian Dan bawa tidur Pasti besokan paginya itu Rambutnya tuh masih akan tetep bagus Tinggal kalian sisir-sisir aja Bisa pakai sisir yang kayak gini Atau bisa kalian sisir-sisir aja Pakai jari Dan biasanya kalau selesai kayak gini Kalian bisa pakai hair oil Atau kalian bisa pakai vitamin rambut apapun Yang biasa kalian pakai Kalau untuk aku pribadi Biasanya aku pakainya itu Setelah aku catok rambut Supaya rambut aku itu Tetap kelihatan shiny-nya kayak gini Ini aku pakai hair oil Nanti aku akan catumin link hair oil-nya di description box di bawah Pokoknya kalian wajib ikutin cara aku ngecatok rambut Karena ini tuh gampang Terus dia cepat gak makan waktu Dan sekali kalian udah bisa praktekin tuh Pasti kalian akan semakin hari akan lebih terbiasa Dan kalian tuh bisa semakin lincah gitu loh Tangannya udah terbiasa Dan gak akan makan waktu banyak Kayak ngulang-ngulang lagi Kalau kalian pertama coba Atau kedua kali coba Atau ketiga kali coba Masih sering gagal Gapapa guys Itu namanya proses Jadi kalian tuh harus belajar Supaya Ya terbiasa aja Kalian itu pasti Lama-kelamaan pasti bisa Aku jamin Karena nyatok rambutnya tuh Gak sesusah yang kalian bayangkan Untuk semua produk yang aku pakai Dari catokannya Roll rambutnya Vitamin rambutnya Kalian bisa cek aja Di description box di bawah Atau aku akan pin di komentar di bawah Supaya kalian gampang untuk carinya Dan segitu aja Kurang lebih untuk videonya Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton Kalau misalkan kalian ada pertanyaan lebih lanjut Atau misalkan ada request apa Gitu kalian bisa langsung komen di bawah Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye